Balap mobil internasional akan segera bergulir di sirkuit Mandalika. Mandalika Grand Prix Association dalam dua bulan ke depan akan berkomunikasi dengan semua penyelenggara balap mobil nasional maupun internasional. Sirkuit Mandalika akan mengalami beberapa perubahan sebagai syarat untuk menggelar balap mobil. Demikian dikatakan oleh Direktur Utama MGPA Priyandi Satria pada Sabtu 18 Maret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Lombok Kada Sinto yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Sinto. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Ya benar sekali Tribun Aris bahwasannya Mandalika Grand Prix Association selaku promotor dari sirkuit Mandalika dalam dua bulan ke depan akan terus berkomunikasi dengan seluruh penyelenggara balapan mobil nasional maupun internasional Tribun Aris begitu. Tujuannya adalah karena dalam beberapa bulan ke depan memang MGPA juga akan melakukan beberapa persyaratan atau beberapa permintaan dari Federasi Internasional Mobil atau VIA yang memang telah melakukan inspeksi beberapa waktu yang lalu di sirkuit Mandalika Tribun Aris begitu. Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasannya untuk balapan mobil nasional sendiri tidak memperlukan lisensi grid 2 dari VIA Tribun Aris karena memang untuk penyelenggaraan balapan mobil ini cukup hanya dari rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia Pusat Tribun Aris. Sementara untuk menyelenggarakan balapan mobil internasional tentunya harus berdasarkan lisensi kedua dari VIA Tribun Aris. Tentunya dalam hal ini ada beberapa perubahan sirkuit Mandalika demi bisa menyelenggarakan balapan mobil internasional. Utamanya adalah mengenai perubahan pada starting grid atau penyesuaian garis Star Tribun Aris yang dimana ada juga nyesuaian dinding service road, ada juga penembahan track limit dan beberapa hal lainnya seperti polisi tidur Tribun Aris. Termasuk juga ada perubahan susunan tire barrier atau pembatas ban Tribun Aris. Nah, beberapa dari perubahan ini akan dipasang dengan sistem bongkar pasang agar bisa dibuka dan digunakan untuk balapan motor mulai dari MotoGP hingga WSBK Tribun Aris. Ya, kemudian semua rencana perubahan pada sirkuit Mandalika dipastikan tidak akan mengganggu jalannya balapan motor atau yang lainnya Tribun Aris. Hal ini tentunya dengan perubahan ini dilakukan melalui persetujuan dari VIA maupun dari VIM jadi ini tidak akan mengganggu kegiatan balapan motor seperti WSBK, MotoGP dan lainnya di sirkuit Mandalika Tribun Aris. Seperti yang telah diketahui memang beberapa waktu yang lalu perwakilan dari VIA asal Australia bersama dengan Ananda Nikola dan Bagus Hermanto telah menyusuri, berjalan, berputar, mengiringi sirkuit Mandalika beberapa kali dan tentunya target dari sirkuit Mandalika atau MGPA untuk penyelenggaraan balapan mobil internasional adalah Formula 2 balapan mobil touring dan sejumlah balapan-balapan kelas 2 lainnya Tribun Aris. Sekian rekan Firda Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!